Intro Halo teman-teman semuanya, berjumpa kembali dengan aku Kak Mega, tentunya di channel Edukasi Eksis. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan baik dan juga sehat. Nah dalam kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama mengenai teks eksplanasi tentang kebakaran hutan. Tapi sebelum itu, mari kita bahas dengan singkat teks eksplanasi, jadi kalian simak video ini sampai akhir ya. Teks eksplanasi merupakan teks yang menceritakan prosedur atau proses terjadinya suatu fenomena, baik itu fenomena alam maupun fenomena sosial. Sehingga para pembaca memiliki pemahaman tentang latar belakang fenomena tersebut secara lebih jelas dan juga logis. Banyak menggunakan fakta, teks eksplanasi juga memiliki banyak sekali pernyataan-pernyataan yang memiliki hubungan sebab-akibat. Sama seperti jenis teks yang lainnya, teks eksplanasi juga memiliki struktur yang jelas, mulai dari pernyataan umum, menjelaskan urutan sebab-akibat, dan interpretasi. Teks eksplanasi tentu akan lebih mudah dipahami apabila membaca contohnya. Nah berikut ini adalah contoh teks eksplanasi yang dikutip dari berbagai macam sumber tentang kebakaran hutan. Kebakaran hutan Pernyataan umum Kebakaran hutan adalah sebuah fenomena alam yang merugikan untuk lingkungan. Fenomena ini ditandai dengan adanya kebaran api dengan intensitas tinggi di area hutan yang kemudian api tersebut melahal pepohonan yang ada di sana. Akibatnya, kualitas udara serta lingkungan menjadi buruk dan bisa mengajam kehidupan di dalamnya. Urutan sebab-akibat Kebakaran hutan tidak terjadi begitu saja tanpa sebab. Berdasarkan kejadiannya, fenomena ini bisa dibagi menjadi tiga jenis, yakni kebakaran permukaan, tajuk, dan api tajuk. Ketiga macam kebakaran hutan tersebut memiliki penyebab dan dampak yang berbeda-beda untuk keberlangsungan makhluk hidup di sekitarnya. Kebakaran permukaan adalah jenis kebakaran hutan yang hanya melahap dasar lantai hutan saja. Dalam kasus ini adalah semak pelukar, ilalang, dan tanaman lain yang tidak terlalu tinggi. Kebakaran ini mudah menyebar karena sifat semaksama kering, namun juga mudah untuk dipadamkan. Sedangkan kebakaran tajuk adalah jenis fenomena alam yang membakar seluruh tanaman di area hutan tersebut. Jenis kebakaran hutan tajuk sangat sulit dipadamkan, karena api juga turut melahap pepohonannya. Sementara itu, kebakaran api tajuk ialah jenis yang melahap lapisan di bawah permukaan. Persebaran api dari jenis kebakaran yang satu ini berjalan sangat lambat. Terlepas dari jenis di atas, kebakaran hutan bisa disebabkan oleh dua faktor utama, yang datang dari manusia dan murni karena alam. Faktor alam yang dimaksud seperti kekeringan berkepanjangan, yang akhirnya menimbulkan titik-titik api. Manusia juga turut serta menciptakan kebakaran dengan mengguang putung rokok sembarangan, sengaja melakukan pembakaran untuk membuka lahan, dan lain sebagainya. Akibatnya, terjadilah pencemaran lingkungan, seperti asap yang menyebabkan polusi udara, jarak pandang berkurang akibat kabut asap, air sungai menjadi tidak jernih, dan lain sebagainya. Asap pembakaran yang terhirup masuk ke tubuh bisa menyebabkan berbagai macam penyakit pernafasan, seperti ispa. Belum lagi kandungan gas berbahaya yang mungkin saja ikut terbawa oleh asap. Interpretasi Kebakaran hutan lebih banyak terjadi di negara-negara tropis di sekitar garis katolistiwa. Selain karena faktor alam, fenomena ini juga disebabkan oleh ulah manusia yang kurang bertanggung jawab. Padahal, dampak pembakaran bisa membahayakan lingkungan, ekosistem, dan makhluk hidup termasuk manusia. Sebagai seorang manusia beradab, harus bisa mengedukasi, pentingnya menjaga hutan sebagai paru-paru dunia. Nah, itu tadi merupakan teks eksplanasi tentang kebakaran hutan. Semoga video kali ini bermanfaat ya. Cukup sekian pertemuan kali ini. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian semua. Dan tentunya jangan lupa subscribe channel Edukasi Akses ini ya. Terima kasih. Sampai jumpa di lain video.